Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini videonya diawali dengan cuci-mencuci Nah sebenarnya ini kalau cuci manual begini Aku tuh nyucinya, nyuci pakaian kayak pak su gitu ya Celana-celana bengkel karena kan sering banyak kalinya Tapi kebetulan kemarin pakaian kotor yang kayak Naji pake Terus bejud tidur aku pake gitu Kemarin tuh ikut aku rendam aja Cuma di beda tempat gitu Kalau lagi rajin yaudah ya sekalian aja gitu disikat-sikat ke gini Karena sebenarnya kalau nyucinya itu lebih bersihan manual seperti ini Kalau emang gak banyak Kalau misalkan udah kebanyakan gitu yaudah aku cucinya pake masing cuci Kalau emang lagi dikit-dikit gini yaudah ini aku pake tangan aja Karena lebih bersih dan lebih cepet ya sebenarnya Cuma kalau emang tenaganya lagi kuat Kalau lagi enggak yaudah aku bisa cuci Sebenarnya kalau untuk cuci kayak gini tuh sebentar banget ya Apalagi kalau udah direndam Karena apalagi pakaiannya yang cuma keringat-keringat aja Jadi si kotorannya itu kalau udah direndam cepet kenanya kayak gitu Nah kalau kayak celana putih, baju putih tuh selalu aku rendam Selesai nyuci ini aku langsung ngerebus dagingnya Tepatnya ini yang ngerebus Nur sih Karena kemarin ini video yang kemarin-maren Nur masih ada di rumah Tapi sekarang Nur ada di rumah adik ipar aku Jadi mainnya silaturahminya itu gantiannya dari rumah aku Terus ke adik ipar dan nanti baru dia pulang kampung Nah ini Nur lagi ngerebus yang udah aku cuci Dan aku pun udah mandi Jadi langsung kita jemur-jemur aja Nah sebelumnya itu gimana ini kabar kalian Semoga kalian sehat walafiat Dan diberi kelancaran apapun itu Baik dari riski, kesehatan Amin Begitu juga dengan keluarga aku Alhamdulillah Dari emak, bapak, mamah Diana dan bapak Carlo Semoga semuanya itu sehat walafiat Amin Oke ini langsung habis jemur-jemurin pakaian Ini aku lanjut masak Dan niatnya ini aku mau masak sayur tongseng Atau tongseng lah ya bukan sayur ya Dagingnya tadi udah direbus sama Nur Ini bumbunya pake bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri Sama garam ini ditumbuk halus Kalian boleh pake mixer atau blender ya Dan untuk cabainya nanti ini aku taruh geluntungan Terus untuk bumbu tambahannya atau toppingnya ini ada engkol Jadi aku pakenya segini aja gak terlalu banyak juga Karena yang suka paling aku sama Nur sama Pak Su Kalau anak-anak kasih dagingnya aja Terus nanti aku irisin juga ini tomatnya Jadi disini aku pake 2 buah tomat Tapi dimasukinnya nanti setelah pas udah matang si tongsengnya Maaf itu tadi suara Neji kerekam Dia lagi ngeluh gitu ya Biasa lagi pengen dimanja sama ibunya Tapi ini sebelum masak Ini tuh aku lapar jadi aku sarapan dulu Tadi tuh Nur ngebeliin donat gitu Ada tukang dagang yang biasa lewat gitu ya Si teteh Langganan tukang kue-kue kayak gitu Jadi Nur beli deh Nah ini dagingnya udah direbus Direbusnya itu Tadi Nur pake metode 537 Dan disini tuh aku iris kecil-kecil Karena tongseng kan kecil-kecil gitu Lanjut ini bumbu yang udah dihalusin Aku tumis Aduk-aduk sampai bener-bener bumbunya itu harum gitu Nah terus ini kayak air kaldu daging Rebusan daging ya Ini tuh aku pake lagi Karena biar lebih enak ya Kaldunya kan ada di kuah yang tadi direbus Nah ini dagingnya kita masukin Terus diaduk-aduk sebentar Terus jangan lupa untuk kasih kayak bumbu-bumbu gitu deh Ini aku masukin cabenya Jadi sambil nunggu si tongsengnya agak empuk gitu Ini lanjut aja Apa ya Cuci-cuci panci yang tadi ngerbus daging Terus ini ada pisau Ada talan yang pernah dipake Dan kayak ulekan yang tadi aku Ulek-ulek bumbu ya Tapi kalau untuk panci yang ngerbus daging Ini direndam dulu Karena dia kayak agak-agak leng Bukan lengket Apa sih Kayak iya gitu Nempel kayak si daging-dagingnya gitu ya Jadi yaudah deh Kita rendam Baru nanti kita cuci Nah ini udah mendidih Jadi aku mau masukin kayak kecap Disini aku pake kecap 2 saset gini Nah ini tuh udah warnanya udah berubah kecoklatan Oh iya kemarin itu banyak banget tuh Aku kan pernah masak tongsengnya Katanya kok tongseng warnanya kuning Tongseng pun ada yang warna kuning Kalau misalkan pake kunyit Kalian boleh juga gak pake kunyit Tapi disini aku pake kunyit ya Tapi sedikit aja Nah tadi udah aku kasih garam Terus merica Dan kasih gula sedikit Aduk-aduk Sampai bener-bener si dagingnya udah Agak empuk lagi Dan ini tuh udah aku masukin Kayak engkol sama tomat Karena menurut aku ini udah matang ya Alhamdulillah tongsengnya udah siap Dan ini sama bapak mau sarapan Jadi aku kasih satu mangkok Jadi nanti kalo emang kurang dia bisa ngambil lagi Oke ini aku udah sampe rumah adik ipar Jadi Nur ini tadi terakhir di rumah aku Dan setelah masak Ini aku lanjut ke rumah adik ipar Karena nganterin Nur nanti nginep mungkinnya Beberapa hari di rumah adik ipar Nah disini tuh aku kangen banget sama dede si emaknya Karena jujur biarpun sama-sama satu cikarang Kadang kita punya kesibukan masing-masing Dan kadang juga bisa beberapa bulan aku baru ketemu kayak gitu Paling lama senggangnya dua bulan ya Dua bulan baru biasanya main Tapi kalo emang lagi cepet Ya paling sebulan sekali Kalo enggak sebulan bisa dua kali Kayak tergantung waktunya Disini tuh alhamdulillah ya Aku tuh deket banget sama keluarganya suami aku Dari adik ipar, kakak ipar Keponakan-keponakan Semua pokoknya kayak budek Kayak gitu Kalo aku pulang ke Jawa tuh semuanya mereka baik banget semua Jadi kayak Apa ya pernah ada yang bilang juga komen kok Kayaknya diliatnya kayak kakak ipar sama adik ipar kayak gak ada batasan ya Jadi kayak emang beneran natural banget Kakak sama adik Emang iya aku tuh kayak enggak Enggak nganggep adik ipar aku tuh adik ipar Enggak jadi kayak emang bener-bener adik Dan adik pun Adik ipar aku pun menganggap aku ya sebagai kakak gitu Kadang kita tuh emang sering curhat-curhatan Jadi aku punya masalah ini aku curhatnya ke dia Dia juga sama Intinya itu aku tuh enggak pernah ikut campur urusan adik Adik pun sama Kita tuh sekedar Ya kita aja ngobrol Enggak ada hal-hal lain yang kayak misalkan Kayak ya kalian tau lah ya Kayak misalkan ipar itu kayak gimana Enggak ada Alhamdulillah Contohnya kayak kemarin kan Kakak ipar aku yang dari Kalimantan dateng Itu sempet satu bulan di rumah Dan aku pun dipercayain sama keluarga besar suami aku Untuk ngurusin semua pernikahan Yang adik ipar aku yang kemarin diselenggarakan di Tegal Jadi ya gitu sama aja Kayak aku nganggep keluarga suami aku kayak saudara aku sendiri Dan suami juga nganggep saudara aku kayak saudara dia sendiri Jadi tuh enggak pernah ada ribut-ribut Alhamdulillah ya Jadi aku enggak tau ya Biasanya kalau orang yang kenal sama aku tuh Pasti ngomongnya kayak gini Enggak tau kenapa Kalau udah kenal Mbak Gata secara langsung Atau kayak misalnya mereka panggil aku teteh Atau panggil aku mbak kayak gitu Itu tuh langsung nyaman Langsung klop kayak gitu Emang sekilas katanya Kalau baru ketemu aku Katanya kalau misalkan akunya belum ngobrol Ngobrol Jadi tuh katanya agak judis gitu Dari raut muka Tapi enggak tau emang iya apa judis Kayaknya aku enggak deh Tapi aku udah ngobrol Katanya kok ini gitu Beda banget Terus sampai sekarang Alhamdulillah kita silaturahmi Temenan itu enggak pernah ada masalah Nah tadi udah ya lanjut Aku sepulangnya dari rumah adik ipar Tadi aku mampir ke JNT Mau kirim paket buat mbak aku yang ada di Jogja Kakak ipar aku juga Aku kirim sesuatu Dan ini aku dikirimin Kayak oleh-oleh adik ipar kan kemarin Baru pulang kan dari Jawa Karena adik iparnya itu lamaran Jadi ini kemarin dia enggak sempat bawa oleh-oleh banyak Ini titipan dari mertuanya adik ipar aku ya Nah mertuanya adik ipar aku pun sama Dia sayang banget katanya sama aku Dia udah nganggap kayak anak juga Dan kita akrab gitu Kita akrab sering teleponan Kalau emang lagi video call sama adik ipar Pasti dia pengen ngobrol sama aku Nah ini aku dititipin kayak gini Ini sebenarnya ibunya pengen titip banyak Cuma yang bawanya mungkin udah repot gitu Jadi udah segini alhamdulillah Bukan masalah barangnya Tapi ini gimana ya Kayak ya Allah kok inget sih sama aku Itu yang berkesannya Nah ini Bella enggak mau kalah Pokoknya dia tuh kalau ada barang-barang yang datang Sama dia harus disortir Mungkin dia gini kali ya Ada enggak nih yang buat aku Tapi ternyata enggak ada Bella Ini cuma ada bawang merah Krupuk-krupuk sama apa ini Singkong Tapi sebenarnya dia suka nih Cemilan yang kotak-kotak ini nih Cuma kan ini lebih keras gitu Jadi harus kayak Kalau kayak kita dimamahin gitu Tapi aku enggak mau terlalu ngasih banget ya Ini karena bukan makanan dia Nah ini sebenarnya di luar dari konten youtube aku Ini aku lagi seru-seruan aja sama Bella Manggil-manggil pakai suara anak kucing Tapi dia langsung nyamperin ya kan Oke deh segitu dulu aja videonya Semoga kalian suka Assalamualaikum